Serial 7 Senjata Seri 2 Golok Kemala Hijau Jilid 1 Bab 1 Musim semi di wilayah Kanglam Toan Giok adalah seorang lelaki muda Kudanya pun dari jenis Giok Bin Ching Ho Acong Kuda mestika bulu hijau bermuka kemala Yang dilengkapi pelana baru yang indah Di pinggir pelana tergantung sebilah golok bertangkai putih perak Bersarung kulit ikan hil hitam yang bertatahkan tujuh butir zamrut Sarung golok yang bersentuhan dengan tempat pijakan yang terbuat dari tembaga kuning Menimbulkan suara dentingan bagai irama musik Pakaian yang dikenakan pun dari kain yang ringan Sangat tipis, berwarna cerah dengan jahitan yang pas dengan potongan tubuhnya Dilengkapi pula dengan sebuah cambuk kuda terbuat dari kulit kerbau lemas buatan luar perbatasan Cambuk kuda buatan di Xiauli di kota Unciu memang berkualitas tinggi Apalagi gagang pecut itu dihiasi pula dengan dua butir mutiara sebesar kelengkeng Saat ini tepat memasuki bulan tiga Saat pohon dan aneka bunga tumbuh subur di daerah Kanglam Burung nuri dan burung walet berterbangan kian kemari Segulung angin musim semi berhembus membawa bau bunga tau yang harum semerbat Berhembus di tanah daratan Memberikan kelembutan dan kehangatan bagai napas seorang kekasih Ketika angin berhembus Di permukaan air nan hijau pun muncul Teriak melingkar bagai saling berkejaran Sepasang burung walet terbang lewat di antara pektohonan bunga tau Hinggap di atas pagar jembatan kecil berwarna merah darah Dan bersicit seolah sedang berceloteh membicarakan sesuatu Toan Giyok mengendorkan tali les kudanya Membiarkan seng kuda perlahan-lahan menyeberangi jembatan kecil itu Angin hangat berhembus sepoi-sepoi Mengibarkan baju sutranya yang hijau dan tipis Dalam saku di sisi kiri bajunya Berjajar tumpukan uang kertas baru dan tersusun rapi Jumlah uang yang cukup bagi seorang pemuda macam dia Untuk hidup nyaman dan makmur selama 3 bulan Tahun ini usianya baru 19 tahun Baru datang dari utara yang sepanjang tahun dilapisi salju tebal Tak heran dia begitu terpana menyaksikan keindahan daerah Kang Lam yang indah menawan Toan Giyok menarik napas dalam-dalam Ia merasa tubuhnya seringan burung walet Begitu ringannya hingga seolah hendak terbang di angkasa Tapi sayang, dia pun tidak terbebas dari masalah yang mengganjal hatinya Tionggoan Toa Hao, hartawan kaya dari Tionggoan Toan Huihem suami istri selalu mendidik putranya dengan ketat Tak bakal melepas putra tunggalnya datang seorang diri ke wilayah Kang Lam tanpa sebab yang jelas Tentu saja kedatangan Toan Giyok pun membawa sebuah tugas berat Tugas yang diimbangnya adalah tiba di perkampungan Pocu San Ceng Perkumpulan Intan Permata, sebelum bulan 4 tanggal 15 untuk menyambangi saudara angkat ayahnya Dia semasa muda dulu, Kang Lam Tai Hiap Chugoan, Chujia dan menyampaikan ucapan panjang umur kepadanya Dia membawa golok kemalah hijau, golok warisan keluarga Toan sebagai kado ulang tahun Kemudian membawa pulang Intan Permata Keluarga Chu Perkampungan Pocu San Ceng memiliki sebutir mutiara paling berharga Dia adalah putri kesayangan Chujia Tahun ini gadis itu baru berusia 17 tahun, dia bernama Chujia Chujia melanggar kebiasaan dalam merayakan ulang tahunnya kali ini Tak lain karena ingin memilihkan calon suami bagi putrinya Keluarga Chu di wilayah Kang Lam sudah tersohor sebagai keluarga perselatan yang ternama Chuto Asyo Chia selain terkenal sebagai gadis cantik, dia pun terhitung seorang gadis pintar Ketika mendengar kabar ini, para jago muda perselatan yang belum menikah berbondong-bondong mendatangi Pocu In Ceng Mereka harus tiba sebelum bulan 4 tanggal 5 Apakah Toan Giyo akan terpilih sebagai menantu keluarga Chu? Apakah ia akan berhasil memboyong pulang mutiara yang tak ternilai harganya itu? Sejujurnya, pemuda ini tidak yakin Dan inilah gajalan yang selalu menghantui pikirannya Namun berada di wilayah Kang Lam yang begitu hangat Dengan aneka ragam bebungaan yang indah menawan Ganjalan hati apa yang bisa membuat murung seorang pemuda berusia 19 tahun Ganjalan mana yang tak bisa terurai? Memang benar masih ada satu hal yang membuatnya tak bebas bergerak Di saat hendak meninggalkan rumah, ayahnya dengan wajah serius dan mini kering berulang kali berpesan kepadanya Agar jangan lupa ketujuh pantangan yang tak berboleh dilanggar Hingga kini dia seolah masih mendengar suara ayahnya yang berpesan wanti-wanti dengan nada tegas Dengan kecerdasan dan ilmu silatmu Untuk berkelana dalam dunia persilatan memang sudah lebih dari cukup Tapi ada beberapa hal yang harus kau perhatikan dan jangan sekali-kali kau lakukan Kalau tidak, aku berani jamin kau pasti akan segera menjumpai berbagai kesulitan Inilah pelajaran yang bisa ku berikan berdasarkan pengalamanku selama puluhan tahun Kau harus mengingatnya dalam hati Sejak kecil Toan Giyok memang bocah penurut Tak satu pun dari beberapa pantangan itu berani dia lupakan Setiap pagi setelah bangun tidur, dia akan selalu mengingatnya satu Dilarang mencari gara-gara atau mencampuri urusan orang lain dua Dilarang berkenalan dengan teman yang masih asing tiga Dilarang bertaruh uang dengan orang asing empat Dilarang mengikat permusuhan dengan para pendeta, tosu maupun pengemis lima Dilarang memperlihatkan uang pada orang lain enam Dilarang percaya begitu saja perkataan orang lain tujuh Dilarang bergaul atau berhubungan dengan wanita asing Toan Giyok terhitung bocah yang gampang menarik perhatian orang Mudah menarik simpati orang lain Selain tampan, gagah dan sopan, dia pun gemar tertawa, pandai bergurau dan Senyumannya sangat manis Terlebih pakaiannya indah dan mewah, kuda tunggangannya dari jenis jempolan Aneh, bila para gadis tak suka pemuda semacam ini Sebenarnya hal inilah merupakan kelebihan yang seharusnya paling dibanggakan Toan Huihem, Toan Loyacu, tapi sekarang justru berubah menjadi bagian paling dikhawatirkan Perempuan pada dasarnya merupakan sumber bencana, apalagi dalam dunia perselatan Tak terhitung jumlah perempuan jahat yang berkelana Bila kau tersengat salah satu saja di antaranya Maka kesulitan yang kau hadapi tak berakal ada habisnya Entah sudah berapa puluh kali Toan Huihem mengulang perkataan itu kepada putranya Lima puluh kalipun lebih Bilakah sudah begitu sering mendengar nasihat semacam ini Aneh bila Toan Giyok bisa melupakannya begitu saja Bukankah begitu? Bila keindahan wilayah Kang Lam diberi nilai 10 Maka paling tidak nilal 7 untuk kota Hang Ciu Kalau dibilang keindahan kota Hang Ciu bernilai 10 Maka nilai 7 berada di Telaga Siou Ada orang mengatakan keindahan Telaga Siou bagaikan sebuah lukisan Tapi lukisan manakah di dunia ini yang bisa memperlihatkan keindahan alam di Telaga Siou? Bila kebetulan lewat di kota Hang Ciu Alangkah sia-sianya hidupmu bila tidak berpesiar ke Telaga Siou? Bila kau telah singgahi Telaga Siou Tapi tidak mencicipi ikan Song Sohei di rumah makan semiawan Kau bakal lebih kecewa lagi Kini Toan Giyok kebetulan melewati kota Hang Ciu dan mengunjungi Telaga Siou Tentu saja dia tak ingin meninggalkan tempat itu dengan kecewa Yang dimaksud ikan Song Sohei atau ikan Nso Song adalah ikan masak cuka Begitu ikan dibunuh langsung dikukus Bila telah matang, baru dihidangkan dengan disiram bumbu Oleh karena itu saat hidangan diantar ke meja, masakan itu masih panas mengepul Saat itulah kau bisa merasakan daging ikan yang legar, lembut dan lezat Sama seperti masakan Mapote Opo dari kota Seng Tok Ikan cuka disebut ikan Nso Song Karena kera memasak ikan itu merupakan ciptaan seorang perempuan Marga Song pada zaman Song Selatan Sayang kedalaman air di Telaga Siou kelewat dangkal Tiga jengkal di bawah permukaan air berupa lumpur Ikan yang hidup dalam air Telaga semacam ini tak mungkin bisa tumbuh besar Lagi pula di wilayah Telaga Siou dilarang menangkap ikan Karena akan membuat air Telaga yang hijau menjadi kotor dan keruh Bukankah hal ini sama seperti merusak taman dengan aneka bunga yang indah? Seperti membakar him untuk memasak daging bangau? Sangat merusak pemandangan Oleh sebab itu walaupun ikan cuka tersohor karena Telaga Soong Namun ikan itu bukan hasil Telaga itu Melainkan didatangkan dari desa sebelah barat Khususnya desa Tongsi Yang bukan saja bunga buenya indah Ikannya pun sedap Di tempat ini boleh dibilang di mana-mana penuh dengan kolam ikan Dasar perahu yang memuat ikan menuju kota terbuat dari anyaman bambu Bentuknya lebih besar dari perahu pesiar di Telaga Siou Ikan yang berada di dasar perahu seakan sedang berenang dalam air sungai Perahu-perahu itu berlabuh di luar bulimbun, bersandar di tepi tanggul kecil Kemudian para penjual ikan dengan kaki telanjang memikul tong-tong Berisi ikan memasuki kota Gentong air itu dipenuhi air sungai Keranjang bambu di atas tong air dipenuhi tiram hijau yang masih sedar dan hidup Rumah makan di sepanjang Telaga pun memindahkan ikan yang baru dikirim itu ke dalam sebuah keranjang bambu besar Dan dimasukkan ke dalam Telaga, menunggu kedatangan para tamu yang ingin menikmati kelezatan ikan cuka Hampir semua rumah makan di Telaga Siou menyediakan ikan cuka Seperti Hoa Kong Kuan Hai di atas jembatan Teng Hiang Kiao Rumah makan Ngke Liu Kit di atas pintu air loko Cheng Semuanya menjual ikan dengan care begitu Hanya rumah makan Samyawan di pintu yang kimbun yang lain daripada yang lain Yang paling menarik perhatian Toan Loh Yahu adalah rumah makan Samyawan Setiap kali berkunjung ke Telaga Siou, dia pasti akan berkunjung ke rumah makan itu Memotong beberapa ekor ikan segar dan dikukus untuk teman minum arak Itulah sebabnya Toan Giyok pun mendatangi rumah makan Samyawan Rumah makan itu terletak di tepi Telaga Sejauh net memandang Telaga nampak hijau dan jernih Pagar kayu sekeliling rumah setinggi 1 meter mengelilingi rumah makan itu Di sisi pagar merah tersedia puluhan meja makan yang teratur rapi Di atas setiap meja tersedia umpan dan alat pancing Semua ikan dilepas dalam Telaga yang dikelilingi pagar bambu Bila ingin makan ikan, maka silakan memancing sendiri Selain hasil tangkapan sendiri rasanya selalu lebih segar dan gurih Toan Giyok berhasil memancing dua ekor ikan Dia minta arak hangat dan menikmatinya sambil menikmati keindahan alam Telaga Tanpa ikan pun sudah terasa nikmat, apalagi dengan ditemani hidangan ikan Karena itu belum habis dua poci arak, dia telah memesan lagi dua poci Toan Hui Hem tidak pernah melarang dia minum arak Arak yang diteguk Toan Giyok adalah arak Sanliyang yang harganya satu kali lipat lebih mahal dari arak wangi lain Arak semacam ini memang khusus disediakan untuk tamu yang datang dari jauh Sekalipun harganya satu kali lipat lebih mahal dari arak wangi lain, belum tentu kualitasnya sebagus arak wangi itu Arak Tiok Yap Chin yang bagus adalah arak yang tawa rasanya Ketika masuk mulut terasa lembut, tapi pukulan belakangnya sangat kuat, baru dua-tiga mangkuk masuk perut, kau sudah dapat merasakan keringan yang luar biasa Dia amat menyukai perasaan semacam ini, dia siap menghabiskan dua tabung arak itu, kemudian memesan dua tabung lagi dan terakhir baru memesan semangkuk udang goreng cuka yang lezat sebagai penghilang rasa mabuk Konon bakmi yang dijual di sini pun tidak kalah dengan bakmi buatan rumah makan gui bukuan di Simpang Kuan Kengkou Kebanyakan orang Hang Chiu pandai minum arak Mereka terbiasa minum arak memakai mangkuk, satu mangkuk berisi empat tahil, biasanya meneguk enam tujuh mangkuk tidak terhitung sesuatu yang aneh Tapi kalau sekali teguk menghabiskan lima enam kati, hal ini baru rada aneh, apalagi yang minum adalah seorang pemuda yang usianya baru delapan sembilan belas tahun Sudah mulai banyak orang memperhatikan dia, salah seorang di antara mereka yang melototkan mata paling besar adalah seorang pemuda berwajah putih, berjubah panjang ungu muda yang kebetulan duduk di samping mejanya Usia pemuda ini sekitar dua tahun lebih tua dari Toan Giok, dia mempunyai mata besar, hidung mancung dan dandanan sangat mewah, halus dan rapi Tampaknya orang ini pun sama seperti Toan Giok, berasal dari keluarga kaya Yang lebih hebat lagi adalah di atas mejanya terletak juga beberapa tabung arak yang telah kosong Jelas takaran minum pemuda ini pun sangat hebat Orang dengan takaran minum yang hebat biasanya menaruh simpatik pada orang lain dengan takaran minum yang hebat pula Tiba-tiba ia melemparkan senyuman ke arah Toan Giok Toan Giok tidak memandangnya Padahal sejak semula ia sudah memperhatikan pemuda bermata besar itu, agaknya dia pun menaruh simpatik terhadap orang itu Walaupun Toan Kongcu baru terjun ke dalam kangung, namun dia tidak bodoh, dia pun tidak buta Kenyataan dia jauh lebih cerdas dari kebanyakan orang, matanya jauh lebih jeli dari metuk kebanyakan orang Sekilas pandang ia sudah tahu pemuda bermata besar itu bukan lelaki tulen, dia adalah seorang nona yang sedang menyamar sebagai lelaki Sepanjang jalan dilarang bergaul atau berhubungan dengan wanita asing Toan Giok tak pernah melupakan nasihat ini, dia pun tak berani melupakannya Selama ini dia memang sangat penurut, sebagai anak berbakti dan menurut perkataan orang tua Oleh sebab itu tatapan matanya dialihkan ke arah sebuah perahu pesiar yang berada di hadapannya Perahu pesiar itu baru saja meluncur keluar dari balik pohon iu yang rindang Perahu dengan atap hijau pupus, pagar merah dan tira jendela bambus yang hui tiok yang tergulung le tengah di depan jendela Seorang perempuan cantik bakbida dari sedang duduk di tepi jendela, mempermainkan seekor burung kakak tua putih dalam sangkar Dengan tangan sebelah menyanggah dagu, pergelangan tangannya tampak bulat halus, jarinya lentik indah Tapi sayang kerutan alis matanya seakan terlapis perasaan sedih yang tipis, seolah ia sedang menguatirkan masa muda yang segera akan berlalu Seakan merasa sedih karena berpisah dengan seng kekasih Dia pun seorang wanita, hanya bedanya wanita itu agak jauh dari tempat duduknya Paling tidak wanita itu jauh lebih aman daripada wanita yang duduk di samping mejanya Yang jelas, tak mungkin perempuan itu dapat terbang melampaui permukaan telaga sejauh 5-6 tombak dan datang mencari gara-gara padanya Berbeda dengan perempuan yang duduk di samping mejanya Bila mau, dia bisa datang dengan mudahnya Dan kini, tampaknya perempuan itu memang berniat begitu Mendadak sambil menjurah, sapanya, hengtai, selamat berjumpa Tuan Giok mencoba menengok ke belakang, lalu menengok ke samping Seolah tidak tahu orang yang disapa pemuda itu adalah dirinya Yang kemaksud hengtai adalah kau Kembali nona kecil bermata besar itu menyapa sambil tertawa cekikikan Ketika hendak tertawa, hidungnya nampak berkerut lebih dulu Bagaikan riak omak di atas permukaan telaga yang terhembus angin Sebelum tertawa pun nona itu sudah tampak amat menarik Apalagi setelah tertawa, kecantikannya bisa membuat kau melelaki terjun dari loteng tanpa protes Dalam keadaan begini, Tuan Giok mau berlagak pilon pun sudah tak mungkin Terpaksa dia ikut tertawa Sahutnya sambil tersenyum Jadi kau sedang mengajakku berbicara kalau bukan dengan kau Lalu aku sedang berbicara dengan siapa sahut si nona sambil membelalakan matu dan tertawa Boleh tahu ada urusan apa tanya Tuan Giok sesudah mendehem Sereet, nona itu mementang kipas bertangkai emasnya dan menggoyangnya perlahan Katanya, daripada minum seorang diri, apa salahnya kita minum bersama? Apalagi hari begini indah, mengapa kau tidak pindah saja ke mejaku Dan kita mabuk bersama seorang buta pun dapat melihat kalau dia adalah seorang gadis Tapi nona itu justru berlagak seolah-olah dia adalah lelaki tulen Tuan Giok menghela nafas panjang Sebetulnya Cai Hai pun berkeinginan begitu Sahutnya, tapi sayang kita tak saling kenal Apalagi antara laki dan perempuan ada bedanya Nona itu tertegun, sepasang matanya terbelalak melotot Katanya lantang, kau bilang laki dan perempuan ada bedanya Memangnya kau seorang wanita kembali Tuan Giok tertawa, tak tahan serunya Tentu saja kau pun bisa lihat kalau aku bukan perempuan Kalau kau bukan perempuan, lalu siapa yang kau maksud perempuan kau Nona Cilik itu memandangnya beberapa saat dengan mata melotot besar sambil menggeleng gumamnya Wah, wah, ternyata mata orang ini penyakitan dengan tangan sebelah menggoyang kipas Tangan lain minum secawan arak, sekali tengah ia habiskan isinya Nona itu minum arak, dia memang sama sekali tak mirip seorang perempuan Tuan Giok menghela nafas Sekarang tepat musim semi, tahun ini usianya baru 19 tahun Masa yang paling gampang bagi seorang pemuda untuk tergoda hatinya Sejujumnya dia ingin sekali pindah ke sana Tapi sayang, bagaimanapun juga sukar baginya untuk melupakan tampang ayahnya yang sangar Ternyata memang tak gampang untuk menjadi seorang anak yang penurut dan berdakti Matahari senja menyinari seluruh langit, membuat telaga siung tampak lebih indah dan menawan Pohon liunan hijau, teratai merah yang setengah mekar, pegunungan nun jauh di sana yang tampak keremang Semuanya indah di atas permukaan air telaga yang bermandikan cahaya emas Entah siapa di kejauhan sana, membawakan lagu senandung merdu Nona dusun bertelanjang kaki, turun ke sawah memotong padi Baru terkumpul setumpuk rumput, berbaring nyenyak di tepi kali Pohon liu menutupi wajahnya, kaki putih kecil nan mungil Tiga penunggang kuda datang mendekat, wajah mereka penuh senyuman Seorang penunggang kuda melompat turun, sambil termangu menatap kakinya Seorang penunggang lain bernyali baja, ia mendekat mengecup bibirnya Orang ketiga bermain opera, semua lagu dicatat dalam kitab Aduh Nona cilik yang nestapa, mengapa kau tertidur nyenyak irama lagu yang indah Syair yang indah, dipenuhi nada godaan dan rayuan Mungkinkah seorang Nona dusun yang kasmaran sedang menggunakan irama lagu Untuk memberi kisikan kepada kekasihnya agar dia lebih berani? Tak tahan sekali lagi Toan Giyok menghela nafas panjang Ia semakin tak berani melirik si Nona cilik di sampingnya Dia merasa dirinya sama sekali tak berguna Kini dia tak ingin menikmati arak lebih lama lagi Rencananya, begitu udang goreng dihidangkan Dia akan melahapnya kemudian mencari tempat untuk beristirahat Pada saat itulah tiba-tiba muncul sebuah sampan kecil meneroboh sombak dan melaju mendekat dengan kecepatan tinggi Di atas sampan itu berdiri empat orang, empat hwasyo beralis tebal, bermata besar, bertubuh kekar dan berkepala gundul timis Biarpun angin yang berhembus membuat sampan itu terombang ambing tiada hentinya Namun keempat orang hwasyo itu seolah terpantek mati di ujung geladak Sama sekali tak bergerak Sekilas pandang, Toan Giyok tahu mereka adalah jago-jago silat Bahkan memiliki kuda-kuda yang sangat tangguh Di dunia kangong, golongan yang paling sulit dihadapi adalah hwasyo, posu dan pengemis Sebab mereka memiliki ilmu silat yang tangguh atau memiliki pengaruh yang luas Dalam suasana yang begini indah, mau apa kawanan pendeta itu muncul di situ Bahkan tampaknya hendak membuat huru-hara Toan Giyok merasa heran, tapi sekarang dia putuskan untuk tidak mencampuri urusan itu Gara-gara biasanya timbul karena banyak mulut Kesulitan muncul karena banyak mencampuri urusan orang Bila ingin selamat sepanjang perjalanan Lebih baik jangan membuat gara-gara dan mengurusi masalah orang Ketika Toan Giyok selesai meneguk mangkuk arak yang terakhir Ia tinggal menunggu pesanan bakminya, kemudian pergi dari situ Belam, ternyata sampan cepat itu bergerak lurus ke diin langsung menabrak perahu pesiar itu Begitu keras tabrakan terjadi, membuat perempuan cantik yang sedang duduk di samping jendela itu nyaris terjerembab Keempat hwasyo itu sudah melompat naik ke atas perahu pesiar Dengan wajah bengis dan garang bagai malaikat jahat, menyerbu masuk ke dalam kapal Lalu sambil menuding hidung perempuan itu mereka mencaci maki kalang kabut Sayang tidak terdengar apa yang mereka umpatkan Bukan hanya kakak tua putih dalam sangkar yang melompat-lompat sambil menjerit karena ketakutan Perempuan itu pun tampak begitu takut hingga sekujur badannya gemetar keras Wajahnya pucat pias bagai mayat, keadaannya amat mengenaskan Kawanan hwasyo itu kasar sekali, mereka seakan tak mengerti mengasihani seorang gadis lembut Malah salah seorang di antaranya telah mementang tangannya yang besar bagai kipas Seolah hendak menjambak rambutnya Tidak jelas dari mana datangnya kawanan pendeta bengis itu Pada hakikatnya lah mereka jauh lebih buas dari penyamun di tengah siang hari bolong Di bawah pandangan matel banyak orang Ternyata mereka begitu berani menganiaya seorang wanita yang sendirian dan patut dikasihani itu Bila urusan semacam ini pun tidak dicampuri Buat apalagi membicarakan soal membantu kaum lemah Membela yang benar dan menghancurkan yang jahat Toan Giyok merasakan hawa panas menggelora dalam dadanya Tanpa pikir panjang lagi, dia ambil golok di atas meja Melompat bangun dan keluar dari pagar kayu Di luar pagar merupakan permukaan telaga Tampaknya dia segera akan tercebur ke dalam air Si nona bermata besar itu nampak sangat terperanjat Saking kagetnya dia sampai menjerit tertahan Siapa tahu, biarpun Toan Giyok masih muda, ilmu silatnya sangat hebat Sejak awal, dia telah memperhitungkan tempat berpijak Terlihat ujung kakinya menutul di atas pagar bambu yang dipakai untuk keramba ikan Kemudian badannya melambung ke udara Ternyata ilmu meringankan tubuh yang dipergunakan adalah Yan Chu Sam Jau Sui, burung walet mendayung air tiga kali Sejenis ilmu ginkang tingkat tinggi Belum habis jeritan kaget si nona kecil bermata besar itu Toan Giyok telah berjumpalitan di udara Dengan gerakan dada ramping menembus awan Kemudian disusul pengsah loeng Manyar hingga di pasir datar Tahu-tahu dia sudah melayang turun di atas perahu pesiar itu Dari empat hosio, salah satu di antaranya tetap tinggal di luar ruang perahu sambil berjaga-jaga Begitu melihat ada orang mendekat Dengan wajah seram hardiknya Siapa kau? Mau apa datang kemari? Wajah hosio ini dipenuhi burik Sinar matanya memancarkan nafsu membunuh Sekilas pandang, dapat diketahui kalau dia bukan seorang pendeta yang salah Kau adalah seorang pendeta? Atau jangan-jangan perampok seru Toan Giyok sambil menarik muka juga Seolah baru teringat akan dandanan sendiri Buru-buru pendeta itu merangkap tangan di depan dada seraya berkata Omi Tohut, masa seorang pendeta pun jadi perampok Kalau memang bukan perampok, kenapa lebih buas dari seorang perampok? Bahkan perampok benaran pun tak akan menganiaya perempuan Hwasio itu jadi gusar, bentaknya, kurang ajar Apa hubunganmu dengan perempuan itu? Berani kau mencampuri urusan kami? Urusan lain mungkin aku enggan Tapi urusan ini aku tetap akan mencampurinya Mau apa kau tantang Toan Giyok sambil membusungkan dada? Tiba-tiba dari balik ruangan perahu terdengar suara perempuan cantik itu menjerit Tolong, tolong, kawanan pendeta buas itu akan berbuat tak senonoh meledak hawa amarah Toan Giyok setelah mendengar teriakan itu Sambil tertawa dingin, serunya, aku lihat kalian memang kawanan Hwasio bangsat Besar amat nyali kalian Nyalimu pun cukup besar, berani bersikap kurang ajar di hadapanku balas Hwasio itu gusar Sambil bicara, sepasang tangannya mulai beraksi Tiba-tiba ia memperkokoh kuda-kudanya Lalu sepasang kepalanya dihantamkan ke pinggang dan tulang iga Toan Giyok Jurus yang digunakan mirip hu-hau lohon kun dari biara siyaulim Sayang Toan Giyok bukan hari mau Biarpun lohon kun dari biara siyaulim Ternyata tak mampu menundukkan dirinya Sedikit dia miringkan badan, tangannya sudah berbalik mencengkeram urat Nabi Seng Pendeta Lalu dengan teknik empat tahil menyingkirkan ribuan kati, dia menarik lalu mendorong Sungguh hebat teknik meminjam tenaga untuk memukul balik lawan Memang inilah lawan tanding ilmu pukulan aliran keras Semakin besar tenaga yang digunakan Hwasio itu, semakin parah ia jatuh terjerembap Tenaga pukulan Hwasio itu memang luar biasa hebatnya Sayang tiba-tiba saja dia kehilangan keseimbangan Tubuh besarnya yang berbobot ratusan kati itu mendadak terbang ke udara Lalu, pelung, tercebur ke dalam telaga Terdengar suara tepuk tangan bergema dari tepi telaga Entah nona kecil bermata besar itu atau orang lain Tuan Giyok tak sempat berpaling karena sudah muncul dua orang Hwasio lagi dari dalam ruang perahu Gerakan tubuh kedua orang itu cekatan, gerak serangan pun amat cepat Tau-tau dua buah kepalan sebesar martil telah tiba di hadapan Tuan Giyok Dari suara pukulannya yang menduru-deru, bisa diduga tenaga serangan yang digunakan maha dasyat Sayang musuh yang mereka hadapi adalah putera pertama Tuan Hui Him, jago nomor satu di daratan Tionggoan Bukan saja ilmu silatnya tidak lebih lemah dari ayahnya, bahkan jauh melebih siapapun Apalagi ilmu meringankan tubuhnya, bukan cuma enteng dan lincah, bahkan tampak anggun dan indah Begitu menghimpun tenaga dalam, tiba-tiba dengan gaya burung belibis membalikan badan Ia sudah melayang turun di belakang kedua Hwasio itu Ternyata Hwasio-Hwasio itu cukup tangguh, perubahan jurus mereka pun tak lambat Cepat badannya berbalik sambil mengeluarkan gerakan lohon tuih Lohon melepas pakaian, kepalanya segera disodok ke muka melepaskan pukulan balasan Sayang gerakan mereka kelewat lambat Sarung golok yang berada di tangan Toan Giyok sudah mampir dulu di atas jalan darah Cian Keng Hiat di bahu kirinya Baru saja dia membalik badan, bagian yang merupakan titik keseimbangan telah kena dihantam Kontan badannya tak dapat berdiri tegak Dengan sempoyongan, dia mundur sejauh 7-8 langkah dan, belakang menumbuk tiang di atas perahu hingga patah jadi dua bagian Gerakan Hwasio yang sabtunya lagi jauh lebih lamban dan payah Ketika sekali lagi Toan Giyok mengulapkan tangan, maka pelung, pelung, kedua orang Hwasio itu pun sudah tercebur ke dalam air Sisanya yang seorang lagi baru saja melangkah keluar dari ruang perahu, paras mukanya kontan berubah hebat Untuk sesaat dia bengong, haruskah turun tangan? Atau lebih baik berdiam diri saja? Mimpi pun dia tak menyangka pemuda yang lemah lembut mirip pelajar itu ternyata memiliki ilmu silat yang menakutkan Padahal hakikatnya belum pernah ia bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki ilmu silat sehebat itu Saat itu Toan Giyok pun sedang mengawasinya Usia Hwasio itu sedikit lebih tua dibanding kawan-kawannya Tampangnya juga lebih bersih dan tahu aturan Yang paling penting adalah dia tak ikut memukul orang Tak aneh bila sikap Toan Giyok terhadapnya cukup sopan dan sungkan Ujarnya sambil tersenyum, teman-temanmu sudah kabur Masa kau tidak ikut pergi Hwasio itu manggut-manggut Setelah menghela nafas panjang tiba-tiba tanyanya Boleh tahu, si Cu siapa aku si Toan? Siapa namamu Toan Giyok? Sekali lagi Hwasio itu menghela nafas Kepandaian silat Toan Situ memang sangat hebat, pujinya Ah, hanya begitu saja, tak perlu dipuji mendadak Hwasio itu menarik wajah dan berkata lagi dengan nada ketus Sayangnya, walaupun Toan Situ memiliki kepandaian silat yang lebih hebat pun tak ada gunanya Sebab setelah mencampuri urusan ini Jangan harap kau bisa mundur dari persoalan Nol, ya masa si Cu tak dapat menduga berasal dari mana Pim Cheng sekalian setauku Hwasio tentu keluar dari biara Kecuali kalian adalah bandit dengan gemas Sekali lagi Hwasio itu melotot sekejap ke arah Toan Giyok Kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia menceburkan diri ke dalam telaga Toan Giyok tertawa tergelak Gumamnya, ada rezeki dicicipi bersama Ada masalah dipikul berbareng Tampaknya Hwasio ini cukup setia kawan Setelah mengebaskan baju Dia hendak beranjak pergi dari situ Namun dia pun ingin menghampiri perempuan cantik berbaju putih itu Ingin bertanya apakah dia terluka Sementara dia masih ragu dan tak dapat mengambil keputusan Tiba-tiba dari balik ruang perahu terdengar seseorang berseru Toan Kongcu, harap tunggu sebentar Suaranya ibarat kicauan burung hoabi Begitu enteng, renyah, empuk dan manis Jauh berbeda dibandingkan saat dia berteriak minta tolong tadi Toan Giyok segera berdehem berulang kali Tentu bukan mendehem sungguh-sungguh Memang inilah penyakit menular Toan Loyacu Setiap kali tenggorokan Loyacu tersumbat teriak kental Apalagi hendak menyampaikan pesan penting Dia selalu mendahului dengan deheman beberapa kali Jadi tak aneh jika Toan Kongcu pun tertular penyakit ayahnya Dia merasa kurang puas bila tidak mendehem lebih dulu sebelum mulai bicara Sebab care ini memang care yang paling jitu Terima kasih telah menonton!